KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU 436 TPS untuk penyelenggaraan pemilu 2024 Sementara ini se-Indonesia tersebar di 37.000 provinsi Untuk lokasi khusus terdapat 836 lokasi khususnya Terdiri atas 1.810 TPS Pemilihnya sebanyak hampir 400 ribuan orang 399 529 Beti menjelaskan untuk penentukan TPS khusus ini KPU berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait Yakni Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta Komisi Pemilihan Umum menemukan data aneh Yaitu nama di Kartu Tanah Penduduk atau KTP Hanya 1, 2, dan 3 huruf saja KPU juga menemukan usia warga di atas 100 tahun Yang terdaftar untuk pemilihan umum 2024 Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum RIBT Epsilon Idrus menyampaikan KPU menemukan data nama terpendek dan warga berusia di atas 100 tahun Data temuan ini akan dipertengjawabkan KPU Ini yang dibilang data aneh Ini KPU kerjanya gak bener Gitu KPU aneh sekali Bapak Ibu ternyata ada loh ya Data masyarakat kita dengan huruf hanya satu huruf doang Sepanjang mulai syarat mereka harus kami daftarkan Aneh kami kalau kami meninggalkan mereka menjadi data Bahkan pernah masuk kok di hitam putih ya Soal nama terpendek sedunia Ini terdiri atas 1, 2, atau 3 huruf Ini 2 huruf Bapak Ibu sekalian Ada orangnya Lalu mau kita apakan Belum memang ada Next Jadi Aneh juga kalau kemudian tiba-tiba kami harus menghapus ini Kami akan mempertenggujawabkan data ini Belum-belum Belum yang 3 huruf tadi Lebih lanjut PT menegaskan KPU akan terus memperbarui data pemilih Dan memberikan ruang kepada masyarakat Untuk mengecek nama sendiri secara online Untuk memastikan telah terdaftar sebagai pemilih pada pemilih 2024 mendata Itulah si Togedoda TV melaporkan dari Jakarta Terima kasih Terima kasih